Selamat pagi Bu, perkenalkan saya dengan dokter Tari yang sedang menjaga diri hari ini, ini dengan ibu usia 4 Nama saya Nandil dok, usianya berapa? 2-3 tahun, baik bu, keluhannya apa bu? Kencang-kencang dok, oh bencang-bencang, sudah kok bencang-bencang Udah dari kemarin sore sih dok, sama tadi malam, sama tadi pagi Oh baik, kira-kira selama kencang-kencangnya durasinya berapa omat? 20 detik kan sih 20 detik Baik, ibu ini kalau boleh, kalau riwayat kehamilan itu berapa? Abang pertama, terus terutama Ibu sudah nikah? Sudah nikah, selama kehamilan, apakah ada keluhan lain? Enggak ada Apakah ada air yang keluar dari kalau ini? Enggak, enggak ada Baik, ada riwayat penyakit sebelumnya? Enggak, enggak ada Enggak, enggak ada diberikan sih, diabetes, enggak ada Ibu, apakah ibu masih ingat hari pertama menstruasinya? Saya ingat, tanggal 2 Agustus lalu? 2 Agustus lalu Iya Kemudian saya juga memperkirakan lahir-lahir dari perjalanan kehamilan yaitu dengan 6-7 untuk hari dan 9 pada bulan Berarti ibu kira-kira lahirannya sekitar tanggal 9 April 2023 Sudah mau mahirkan ya, berarti ya, ibu ya? Baik, berarti usia kehamilannya juga berkitar 40-42.000 Baik, ibu untuk selanjutnya mungkin kita akan melakukan pesan fisik Pada bagian pesan fisik ini mungkin ibu akan dapat tidak nyaman, tapi insya Allah akan lancu Sebelumnya, kakak ibu setuju? Saya bersedia dan lancu Baik, terima kasih silahkan untuk naik ke bagi Sebelum kita lakukan penelisahan umum, kita melakukan headlock terlebih dahulu sesuai dengan standar WHO 5-4 cuci tangan Setelah melakukan headlock, kemudian kita melakukan penelisahan umum pasien Mulai dari keadaan umum, apakah pasien terhubat anemis atau sakit Lalu juga mengecek TPP pasien, mulai dari nandinya 90 per menit 90 per menit normal Kemudian respiration rate 18 per menit normal Kemudian tekanan darah 120 per 80 120 per 80 normal Kemudian dari suhunya 36,5 Normal Kemudian saya juga mengecek tinggi badan dari pasien 160 Lalu berat badan dari pasien Normal juga Setelah melakukan pemiksaan umum dan TPP Kemudian kita melakukan pemiksaan airport Pemeriksaan airport kita lakukan pertama-tama adalah kita menghadap pasien Seperti ini Kita melakukan pemiksaan airport satu terlebih dahulu Menentukan presentasi atas dari Tinggi penuh seteri Apakah dia terdapat keras Kalau misalkan dia keras Berarti kepala Kalau misalkan membek Berarti Bokong Dan pada Pemeriksaan airport satu Itu didapatkan presentasi yang baik Berarti adalah Bokong Kemudian kita lanjut ke Penulisan airport dua Untuk menentukan Bagian Lateral dari pelut ibu Apakah dia terlalu Keras atau lurus Kalau misalkan lurus Berarti adalah Punggung dari janin Pada Pemeriksaan ini Dapatkan Sebelah kanan ibu Sebelah kanan saya Lurus Berarti Sebagian sini adalah Punggung dari janin Kemudian pada Pemeriksaan airport tiga Saya merabat Bagian Atas Simpilis lubis ibu Merabat Apakah Dia presentasinya keras atau lurus Pemeriksaan ini Dapatkan presentasi keras Berarti adalah Kepala janin Kemudian saya juga Lakukan penulisan airport empat Dengan cara Saya menghadap Kaki ibu Seperti ini Lalu merabat Apakah Kepala janin sudah masuk Pintu peanggul atas Atau belum Pemeriksaan ini Dapatkan konferben Berarti Kepala janin sudah masuk Ke pintu peanggul atas Pada Pemeriksaan airport Juga tidak lupa Saya akan lakukan Pemeriksaan tinggi fundus uteri Pemeriksaan tinggi fundus uteri Saya lakukan Dari Atas simpilis lubis Sampai Ke titik tertinggi Dari fundus uteri Seperti ini Pada pemisahan tinggi fundus uteri Dapatkan hasil 30 cm Kemudian Setelah dilakukan Pemeriksaan tinggi fundus uteri Dari Lompol 1-4 Kemudian Saya melakukan Pemeriksaan Denyut jantung bayi Setelah dilakukan Pemeriksaan Kita melakukan Beberiksaan Pemeriksaan Dalam Pemeriksaan Dari cara Mencuci tangan lebih dahulu 6 langkah selesai dengan standar LHO, dengan sabun, dan juga air mengalir. Setelah melakukan cuci tangan langkah dan mengalirkan tangan, kemudian kita mengalirkan hand spoon stereo. Setelah mengalirkan hand spoon stereo, kemudian kita melakukan tulis adalah, sebelumnya kita membersihkan dulu vagina dari pasien dengan air BPT, kemudian menaruhnya di alur-alur 10%, kemudian melakukan pemasaran dalam, dengan memasukkan jari tunjuk terlebih dahulu, kemudian jari tengah terlebih dahulu, kemudian jari tunjuk. Demis ibu, ibu boleh tarik nafas, saya akan memasukkan jari saya ke dalam vagina ibu, kemudian saya memasukkan jari saya ke dalam vagina ibu, membuka jari saya seperti ini, lalu merasakan pembukaannya, dan pada ibu ini didapatkan pembukaan 4 cm, berarti masih masa aktif, kemudian pemeriksa juga penipisan servisnya, 25%, kemudian saya juga melakukan pemeriksaan ketubannya, apakah ketubannya intak atau tidak, ketubannya intak, kemudian saya juga melakukan pemeriksaan presentasi dari, yang didapat adalah presentasi kepala dengan denominator, hubun-hubun kecil, kemudian saya juga cek sudah masuk hoci berapa, kemudian saya menarik tangan saya, mis ibu sudah pemeriksaannya, sudah selesai, pemeriksaannya sudah selesai, untuk diagnosisnya adalah GPG1, P000, AB000, kemudian ibu sudah memasuk di fase aktif, sebentar lagi sudah memulahirkan, jadi saya sarankan untuk observasi, untuk menunggu proses kelahiran selanjutnya, dari ibu apakah ada yang mau ditanyakan, jangan lupa juga konfirmasi kepada pasien, misal tidak ada, ibu boleh siap-siap, boleh bawa makanan, minuman, dan kelompakan bayi, juga serta keluarga, untuk siap-siap proses kelahiran, mungkin itu saja dari saya, sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa juga mengucapkan terima kasih kepada pasien. Terima kasih.